Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari ikuti Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla Wala quwata Illa billah Al-Aliyil Azim Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi majlis ini Ya Allah Catatkan siapapun yang menyimak yang hadir menjadi hamba yang kau ridhoi Bukakan hati kami menerima kebenaran-Mu Ya Allah Tuntun kami agar dengan niat yang ikhlas Ilmu yang manfaat Amal yang kau terima Taqabal minna ya karim Inna ka antas sami'ul alim Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hadirin sekalian Kajian ini Yang biasa dilakukan bulanan tahun-tahun yang lalu hari ini Allah datangkan saudara kita Ustadz Abdul Somad Semoga Allah menyayangi dan melindungi beliau selamanya Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Acara ini sebelumnya diadakan persiapan untuk Pembukaan Masjid Darul Tauhid di Bler Barerang Alhamdulillah Pak Zekda, Pak Majlis Ulama Masya'Allah juga dari DKM Alhamdulillah terima kasih sudah memfasilitasi semua ini Juga kawan-kawan semua Masya'Allah Adek Boleh berdiri asal yang belakang Tidak ada yang terhalangi ya Syarat berdiri yang utama adalah Jangan pernah membuat orang lain terhalangi Silahkan berdiri Catatannya yang belakang tidak boleh terhalangi Setuju? Terima kasih Ustadz Kenapa seperti yang Ustadz Abdul Somad Ini oleh Allah ditakdirkan Usianya lebih muda dari A Ngomong-ngomong berapa usia sekarang Ustadz? 24 rasanya Saya 58 Beliau 43 Tadi kan 43 Yang asli Baru ingat tahun 2020 Alhamdulillah Ya insya'Allah setiap Ulama pasti ada cobaannya Amin ya Allah Dan cobaan itu Pasti akan membuat Semakin bisa dekat dengan Allah Amin ya Allah Ustadz kalau naik pesawat Pesawatnya lancar Ustadz lihat banyak yang zikir tidak di pesawat Tidur semua Tidur Ke Allah Kalau dia Allah Akbar Begitulah hadirin sekalian Silahkan Ustadz Ustadz yang mendahului Saya bagian menyimak Dalam programnya Sebetulnya saya jadi pembawa acara malam ini Oh iya? Iya Terus sama dengan program saya Saya juga pembawa acara Jadi jamaah sekalian malam ini Kita bersyukur pada Allah Kedatangan seorang ulama Saya diberikan kesempatan Untuk membuka acara ini Mari kita buka dengan ucapan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mari kita dengarkan baik-baik Kajian Tauhid Yang disampaikan oleh Al-Mukarram Qai Haji Abdullah Gimnastir Kita gunakan telinga dengan baik Catat dengan baik Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam ini Dapat membekali kita Menjalani hidup diri doi Allah SWT Kembali Baiklah Karena saya dianggap lebih tua Awalnya begini ya Dengar Jangan pernah berbicara Sesuatu yang tidak ada manfaat Tidak terdengar Jangan banyak komentar ya Setiap komentar pasti dicatat oleh Allah Dan ada dipertanggung jawabkan Bagaimana sekarang jelas tidak 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 Sabar Tenang Bisa terdengar Tidak Di atas kedengaran Tidak Tidak Berarti dari tadi kita ngobrol Tidak ada yang dengar Maaf Panitia Bagaimana sekarang jelas Padahal sama Jelas Ibu Belakang Apakah Allah SWT Sedang menyaksikan pertemuan ini Yakin Yakin Apakah Allah mendengar Apapun yang terucap Apakah Allah tahu Apa yang ada dalam pikiran kita Apakah Allah tahu Isi hati kita Apakah Allah SWT Tahu persoalan yang sedang kita hadapi Yakin Kalau seorang hamba Berkeyakinan seperti itu Setiap saat Merasa ditatap Allah Merasa didengar Allah Merasa diketahui pikiran Dan hatinya oleh Allah Dan yakin Masalah yang dihadapinya juga Dalam kekuasaan Allah Kira-kira seperti apa Orang tersebut Tenang atau gelisah Akhlaknya baik atau buruk Masalah kita Umat Islam Kepada Allahnya itu Kadang-kadang Hanya sampai dilisan Belum sampai di hati Dengan yakin Sedikit Ustadz izinkan Membuka acara ini ya Nanti Ustadz yang menyampaikan Aslinya Kedengaran Ke atas Alhamdulillah Kenapa Umat Islam Belum seindah Akhlak yang diharapkan Oleh Rasulullah SAW Satu Karena banyak Di antara umat Islam Belum belajar Tentang indahnya Islam Lebih banyak Melihat Mendengar Pelajaran Yang tidak sesuai Dengan tuntunan Satu Yang kedua Kenapa umat Islam Akhlaknya Perlakunya Belum seindah Semestinya Yang kedua Karena kita sering Belajar agama Ke majelis taklim Tapi belum tentu Niatnya Ingin dekat dengan Allah Tidak jarang Datang ke sekolah Islam Kampus Islam Pesantren Tapi yang dicarinya Dunia Ingin Gelar Pangkat Jabatan Dari Agama Padahal Ilmu agama ini Justru Untuk membuat Dekat dengan Allah Sampai ada Seorang suami Yang mengeluh Istri saya Kepengajian Seperti makan Obat Sehari Tiga kali Tapi Perubahan Yang nyata Itu Baru pada Seragamnya Belum Pada Perlakunya Dan Peningkatan Yang jelas Itu Pada cicilan Belum Pada Iman Kenapa Sangat Boleh jadi Belajar Agamanya Belum Dengan Niat Ingin Bisa Dekat Dengan Allah Tiga Kenapa Kita Semua Belum Seindah Semestinya Karena Seringkali Belajar Agama Kita Kita Amalkan Tapi Amalnya Baru Sibuk Amal Lahiriah Seperti Sholat Isya Tadi Kita Datang Ke Masjid Kita Sholat Rukus Sujud Lahirnya Kita Taat Tapi Hati Belum Tentu Kita Ingat Ke Allah Benar Halo Jadi Kadang-kadang Kita Sibuk Dengan Amalan Lahir Tapi Laleh Ke Amalan Hati Bahkan Tidak Jarang Ilmu Dan Amalan Kita Justru Mengotori Hati Jadi Ujub Jadi Takabur Merasa Paling Benar Merasa Paling Soleh Justru Karena Ilmu Dan Amal Yang Kita Lakukan Padahal Allah Subhanahu Wata'ala Innallaha La Yang Zuru Ilah Suwarikum Wa'amwalikum Walakin Yang Zuru Ilah Kulubikum Wa'amalikum Allah Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Rupa Dan Hartamu Tapi Allah Melihat Hati Dan Amalmu Seharusnya Kita Belajar Agama Dan Mengamalkan Agama Itu Membuat Hati Jadi Makin Bersih Amal Makin Melimpah Demikianlah Pendahuluan Dari Acara Kajian Malam Ini Penjelasan Selanjutnya Oleh Ustadz Abdul Soman Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kita baru saja Mendengarkan Sesuatu Yang Menyentuh Hati Sebentar Sebentar Masya Allah Gimana Perasaan Jamaah Malam ini Bisa berkumpul Dengan K.H. Abdullah Kim Nastiar Senang Apa Lapang Hatinya Saya Terus Terang Bisa Satu Majlis Dengan Beliau Dulu Saya Nonton TV Dari Pagi Sampai Siang Sampai Malam Sampai Pagi Lagi Beliau Terus Tidak Pernah Terlintas Di pikiran Saya Bisa Satu Majlis Dengan Beliau Allahuakbar Ketika Orang Memuji A.A.G. Tampil Di Suruh TV Bagaimana Cara A.A.G. Bisa Meluruskan Niat Dan Membersihkan Hati Ini Jadi Bulak Balik Begini Dulu Ustadz Kira kita Ngobrol Aja lah Dulu Tidak Pernah Menyangka Akan Menjadi Posisi Seperti Ini Tetapi Entah Bagaimana Takdirnya Tiba-tiba Menjadi Dikenal Sebagian Orang Padahal Secara Keilmuan Belum Siap Dan Ada Lagi Yang Belum Siap Keimanan Belum Siap Jadi Ketika Makin Populer Makin Di Banyak Tampil Ternyata Saya Kehilangan Yang Sangat Besar Yaitu Kehilangan Rasanya Kehilangan Kedekatan Dengan Allah Dibanding Sebelum Dikenal Orang Jadi Ustadz Populer Malah Jauh Dari Allah Ya Itu Sampai Tahun 2006 Sebelum Allah Memberikan Karunia Ditegur Diingatkan Sehingga Alhamdulillah Mudah-mudahan Sekarang Sudah bisa lagi Nginjak Bumi Kalau dulu Jadi terbang Kayak balon gas Karena Ketipu Atau Tidak Siap Dengan Popularitas Gitu Ustadz Sekarang Gimana Ustadz Jadi orang Populer Han Ini pas Umur Saya dulu Saya dulu Mulai Di uji Popularitas Umur 39 38 39 Mulai Di TV Ustadz Sekarang Lagi Populer Populernya Tapi Saya mulai Di uji Umur 45 Ustadz 43 Dua Tahun Duluan Bagaimana Mungkin Orang Yang Berada Di Masjid Yang Semestinya Mengingat Allah Yang Mestinya Berasa Hadapan Berhadapan Dengan Allah Tapi Justru Melupakan Allah Ini kan Ujian Luar Biasa Ya Memang Kalau Mulut Mudah Menyebut Allah Tapi Hati Belum Tentu Dan Bahayanya Penceramah Model kita Ustadz Kalau Orang Awam Wali Alhamdulillah Ini Tuan rumah Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Apa Masya Allah Pak Wali Masya Allah Ya Lanjut Maikut gabung Sini Pak Wali Makasih Pak Wali Alhamdulillah Beliau Harus Banyak Didoakan Karena Jadi Orang Yang Ditakdirkan Diberi Amanah Berat Di Batam Ini Betul Jadi Kalau Lihat Pejabat Harus Kasihan Ya Jabatannya Tidak Lama Di Dunia Tapi Hisab Lama Di Akhirat Makanya Doakan Doa Jangan Hanya Menuntut Yang penting Mendoakan Betul Pak Wali Masya Allah Ada Sebagian Orang Ketika Dia Diuji Dengan Sakit Dia Katakan Saya Sedang Diuji Diuji Dia Dengan Kemisinan Dia Katakan Saya Sedang Diuji Tapi Ketika Dia Punya Popularitas Punya Jabatan Dia Menganggap Ini Nikman Logika Bepikir Seperti Ini Betul Atau Kelir Salah Jadi Saya Jawab Terus Jadi Justru Ujian Yang Ada Puji Ada Caci Ujian Yang Terberat Itu Pujian Kenapa Berat Karena Pujian Ini Cocok Dengan Yang Nafsu Sukai Jadi Kalau Nafsu Suka A Itu Lebih Berat Tapi Kalau Nafsu Tidak Suka A Itu Cenderung Yang Lebih Dekat Yang Allah Sukai Seperti Tidur Tahajud Atau Tidur Pasti Nafsu Sukanya Tahajud Atau Tidur Tidur Makanya Itu Lebih Berat Jadi Dipuji Itu Lebih Berat Daripada Dicaci Karena Kalau Dipuji Kita Sudah Suka Jadi Merasa Seperti Apa Yang Dikatakan Orang Wah Ustad Abdul Somad Soleh Wah Itu Lebih Bahaya Daripada Eh Ustad Perbaiki Dong Nah Itu Lebih Bagus Berarti Kalau Gitu Kita Lebih Berusaha Mencintai Hater Daripada Lovers Ya Lovers Dicintai Hater Juga Dicintai Karena Tidak Rugi Kita Dikritik Orang Yang Rugi Itu Sebetulnya Kalau Terpedaya Oleh Pujian Orang Sekarang Bagaimana Rasanya Ustad Jadi Orang Terkenal Masya Allah Tabarak Allah Kita Sedang Disadarkan Bahwa Selama Ini Kita Salah Melihat Hidup Selama Ini Kita Merasa Kalau Sedang Sakit Diuji Allah Ketika Kita Sedang Miskin Diuji Allah Ketika Kita Sedang Dapat Jabatan Alhamdulillah Saya Diberi Padahal Sebenarnya Bagian Dari Dan Lebih Berat Ujian Ujian Jabatan Ujian Popularitas Lebih Berat Kalau Orang Populer Seperti Ustad Abdus Somad Ini Ada Contoh Lain Dahlah Giliran Kalau Orang Tidak Dikenal Bikin Kesalahan Bisa Dia Sendiri Tapi Kalau Model Orang Hampir Nyebut Kita Model Ustad Yang Terkenal Ini Bikin Satu Kesalahan Ditiru Orang Banyak Udah Gak Tau Gimana Ngejar Tobat Itu Loh Sajari Terus Disampaikan Apalagi Sekarang Dengan Seperti Ini Lebih Sensitif Lagi Makanya Siapapun Dan Orang Terkenal Itu Bukan Karena Maunya Orang Karena Maunya Allah Ujian Tidak Usah Ingin Terkenal Kalau Tidak Takdir Tidak Tidak Terkenal Tapi Yang Sudah Ditakdir Terkenal Harus Obat Abis Abisan Supaya Tidak Terpedaya Oleh Keterkenalannya Bagaimana Memanage Hati Kita Supaya Kita Tidak Terpedaya Oleh Setan Yang Luar Biasa Terbalik Ini Tidak Sesuai Rencana Saya Rencana Saya Mau Dengerin Ustaz Rama Jemaah Saya Saya Sedang Belajar Ilmu Tauhid Bagaimana Mensucikan Hati Bagaimana Jemaah Bagaimana Tidak Boleh Mengadu Ke Jamaah Oh Gitu Aneh Pada Saya Tuan Rumahnya Begini Ustaz Kata Guru Saya Kalau Kita Sedang Diuji Dengan Dihormati Orang Lain Pokoknya Kalau Orang Menghormati Kita Pasti Minimal Dua Hal Satu Yang Dipuji Oleh Orang Itu Pasti Karunia Allah Wah Ini Pinter Pasti Karunia Allah Wah Ini Hebat Pasti Karunia Allah Wah Ini Kayak Pasti Karunia Allah Pokoknya Kalau Orang Muji Kita Yang Dipuji Itu Pasti Pemberian Allah Itu Yang Pertama Jadi Kita Harus Tahu Ini Yang Dipuji Pemberian Allah Yang Kedua Kenapa Kita Dipuji Orang Karena Allah Menutupi Aib Dosa Kejelekan Dan Kekurangan Kita Nah Kata Guru Saya Kalau Kita Sedang Dikagumi Orang Dipuji Orang Sibuk Lihat Apa Yang Allah Tutupi Daripada Sibuk Menikmati Pujian Penghargaan Orang Jadi Sebenarnya Ketika Kita Sedang Dimuliakan Diagungkan Dihormati Disanjung Tinggi Sebetulnya Bukan Prestasi Kita Tapi Karena Pemberian Pinjaman Allah Dan Allah Menutupi Aib Cacat Kita Benar Dan Itu Ujian Lebih Berat Daripada Tidak Ada Yang Muji Kenapa Allah Tidak Buka Itu Semua Karena Sayang Allah Kepada Kita Sayang Allah Mungkin Doa Orang Tua Mungkin Kita Pernah Nolong Seekor Kucing Mungkin Kita Pernah Ngasih Minum Burung Dan Allah Suka Dengan Kebaikan Kita Yang Kita Tidak Merasa Hebat Dengan Kebaikan Itu Tapi Allah Suka Biasanya Orang Bicara Tentang Masalah Dunia Ini Dia Melihat Yang Diluar Ekonomi Politik Sosial Budaya Tapi Lebih Mengajak Kita Untuk Melihat Kedalam Sebenarnya Masalahnya Ada Di Dalam Hati Kita Mengapa Kan Jelas Sekali Ustaz Allah Tidak Lihat Rupa Dan Harta Tapi Allah Melihat Hati Dan Amal Ustaz Maaf Ya Mungkin Ustaz Lebih Apa Tentang Dalil Yang Tiga Dihisab Pertama Yang Pertama Mujahid Yang Merasa Berjuang Sampai Terbunuh Di Medan Perang Dan Ketika Dihisab Ditampakan Nikmat Dia Mengakuinya Apa Yang Kau Lakukan Ya Allah Saya Sudah Berjuang Sampai Saya Mati Di Medan Perang Saya Lakukan Lillahi Ta'ala Apa Allah Menjawab Kedab Tak Dusta Kamu Bohong Kamu Kamu Berjuang Karena Ingin Dianggap Pemberani Dan Sudah Engkau Dapatkan Pujian Itu Akhirnya Dia Diseret Tertelungkup Masuk Kedalam Neraka Kurang Bukan Kurang Perjuangannya Bukan Kurang Pengorbanannya Bukan Kurang Pengakuannya Yang Kurang Cuma Satu Hatinya Lebih suka Dipuji oleh manusia Daripada Kedudukan Di sisi Allah Walaupun Dalam Pandangan Manusia Dia Seorang Mujahid Mati Jihad Fisabila Berdarah Darah Iya Tapi Allah Kan Tahu Hati Orang Yang Kedua Orang Yang Belajar Agama Dan Yang Mendakwahkannya Seperti Ustaz Abdul Somad Ustaz Yang Belajar Sampai Ke Mosir Sampai Ke Maroko Itu Yang Kedua Merasa Lama Di Arab Padahal Ontah Lebih Lama Yang Kedua Yang Ketiga Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Minum Dulu Minum Dulu Ini Lagi Seru Serunya Kita Minum Masya Allah Yang Kedua Itu Yang Belajar Agama Dan Mendakwahkannya Belajar Quran Dan Membacanya Tidak Semua Kesuarga Jadi Jangan Kaget Kalau Di Akhirat Ada Ulama Yang Terkenal Di Dunia Tapi Tidak Kesorga Ilmunya Luas Dalilnya Bagus Baca Quran Fasih Hapal Quran Tapi Ketika Dihisab Kedabda Dusta Kamu Kamu Belajar Agama Dan Da'wah Karena Ingin Dianggap Alim Dianggap Ulama Da'i Kondang Dan Sudah Engkau Dapatkan Di Dunia Diseret Ke Neraka Engkau Ingin Dianggap Kori Dan Sudah Engkau Dapatkan Tidak Kurang Ilmunya Tidak Kurang Kurannya Yang Kurang Satu Saja Apanya Ustadz Keikhlasan Hati Jadi Enggak Cukup Kita Sibuk Beramal Kalau Tidak Mujahadah Membersihkan Hati Dan Cuma Satu Penyebabnya Dia Senang Dengan Kedudukan Di Sisi Manusia Dengan Menggunakan Amalan Akhirat Itu Yang Membuat Allah Marah Mencari Kedudukan Dunia Dengan Berbagai Macam Bunga Bunga Keindahannya Justru Dengan Amal Akhirat Padahal Yang Diinginkan Allah Tundukkan Dunia Untuk Memperoleh Akhirat Coba Jelaskan Yang Ketiga Ini Saya Sering Cerita Ini Antara Dunia Dan Akhirat Mana Yang Kira-kira Lebih Tidak Disukai Allah Bu Akhwat Mana Yang Berbahaya Bagi Seorang Wanita Ingin Kelihatan Cantik Atau Ingin Kelihatan Solehah Jangan Ini aja Kesini Istan Mana Yang Bahaya Bagi Seorang Wanita Ingin Kelihatan Cantik Atau Ingin Kelihatan Solehah Harus Kita Voting Oh gitu Mungkin Mereka Ingin Kelihatan Cantik Karena Oleh sebab Itu Maka Karena Banyak Lelaki Ingin Perempuan Itu Lebih Cantik Daripada Ingin Solehah Makanya Perempuan Lebih Banyak Mempercantik Diri Daripada Mempersolehah Diri Wah Benar Benar Saya baru Dapat Dari Grup Whatsapp Oh Gitu Tapi Terima Siapa Siapa Kalau Wanita Ingin Kelihatan Solehah Pasti Menggunakan Hak Allah Jadi 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 Nunduk Yang Harusnya Zikir Untuk Allah Tapi Dia Ingin Dipuji Oleh Orang Ahli Zikir Dan Itulah Yang Membuat Allah Marah Karena Dia Menggunakan Amalan Hak Allah Untuk Cari Pujian Manusia Itulah Sebabnya Ustad Ulama Kori Kori Ah Berbahaya Giliran Ustad Ya Jelaskan Ustad Jangan Nanya Terus Ketika Sekarang Orang Berbicara Tentang Masalah Ancaman Ancaman Yang Luar Biasa Disintegrasi Bangsa Kemudian Bully Pada Ulama Kemudian Dengan Berbagai Macam Masalah Sebetulnya Masalah Ini Diluar Atau Masalah Manusia Ini Di Dalam Masalah Manusia Ini Sebetulnya Masalah Eksteren Di Luar Masalah Ekonomi Masalah Sosial Masalah Politik Atau Dia Sebetulnya Punya Masalah Di Dalam Dengan Hatinya Kotor Dan Bagaimana Cara Mencucikan Terskiat Dan Apa Hubungannya Dengan Tauhid Selalu Mengkaji Tentang Masalah Tauhid Tauhid Apa Sebenarnya Target Tauhid Saya Belum Pernah Ditanya Terus Terusan Hadis Duduk Bersama Seorang Yang Lebih Faham Tentang Masalah Kehidupan Ada ilmu Yang Tersurat Ada 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 Tertulis Tapi Ada Tersirat Inna Fih Al-Qi Samawati Dalam Penciptaan Langit Tidak Tersurat Tidak Ada Dalam Tulisan Tidak Dikatakan Oleh Ulama Tapi Dia Dapat Ditangkap Ittaqu Firasat Al-Mu'min Takutlah Kamu Pada Firasat Orang Beriman Dia Bukan Memandang Dengan Matanya Tapi Dia Memandang Dengan Pandangan Allah Yang Diberikan Allah Pinjaman Kepada Dia Maka Duduk Sejenak Dengan Orang Berilmu Sama Dengan Duduk Berjam Jam Bahkan Berhari-hari Di Perpustakaan Kita Nikmati Duduk Bersama Dengan Orang Berilmu Ini Maka Kita Ambil Semuanya Mudah-mudahan Jadi Bekal Kita Di Masa Akan Datang Takbir Mangan Mereka Kita Dengarkan Jawabannya Tauhid Seumur-umur Saya Ceramah Baru Kali Ini Saya Dipaksa Menjawab Begini Ilmu Yang Saya Dapatkan Begini Mengapa Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Diutus Ke Bumi Sesungguhnya Hamba Diutus Ke Bumi Hanyalah Untuk Menyempurnakan Kemuliaan Akhlak Beliau Bersimbah Keringat Air Mata Bahkan Darah Agar Kita Semua Memiliki Akhlak Kul Karima Karena Semua Masalah Itu Gara-gara Akhlak Yang Buruk Politik Itu Tidak Ada Masalah Tapi Menjadi Masalah Kalau Berpolitik Dengan Akhlak Yang Buruk Ekonomi Itu Juga Tidak Masalah Tapi Jadi Masalah Kalau Akhlak Buruk Dalam Rumah Tangga Juga Yang Jadi Masalah Itu Adalah Akhlak Benar Ada Ikhwan Yang Belum Nikah Maaf Akhwat Ada Yang Belum Nikah Coba Dengar Ini Akhwat Khusus Bagi Yang Belum Nikah Yang Udah Terima Apa Adanya Akhwat Maukah Punya Suami Yang Rupawan Jawab Jawab Sudah Rupawan Pinter Mau Sudah Rupawan Pinter Banyak Uangnya Mau Tapi Akhlak 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 Mau Jelas Ada Harapan Untuk Saudara Saudara Yang Kurang Rupawan Kurang Pinter Kurang Duit Asal Akhlak Mau Akhlak Betul Coba Ikhwan Mau Punya Istri Rupawan Udah Rupawan Pinter Udah Pinter Banyak Uangnya Tapi Akhlak Mulia Dengar Akhwat Suara Terkeras Bukan Masalah Rupa Tapi Masalah Akhlak Benar Nah Akhlak Itu Menurut Ilmu Yang Saya Dapatkan Pilarnya Dua Jadi Kalau Orang Ingin Berakhlak Baik Meniru Rasulullah Itu Pilarnya Dua Satu Kepada Pencipta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benar Bersih Tauhid La Ilaha Ilallah Tiada Ilah Selain Allah Hatinya Itu Tidak Menuhankan Apapun Selain Allah Tidak Menuhankan Harta Gelar Pangkat Jabatan Walaupun Dia punya Tapi Tidak Ada Lengket Di hatinya Terhadap Dunia Ini Allah Saja Mau Dia Jadi Menteri Jadi Gubernur Jadi Wali Kota Jadi Tidak Ada Masalah Hatinya Itu Saya Bukan Hamba Siapa Siapa Selain Hamba Allah Buahnya Dua Patuh Dan Pasrah Cirinya Juga Dua Rojak Dan Khauf Kepada Allah Itu Tauhid Nah Yang kedua Kaki yang kedua Adalah Kepada Ciptaan Ciptaan Allah Rohmatan Lil'alamin Kepada Pencipta Bertauhid Kepada Ciptaan Rohmatan Lil'alamin Penuh Penuh Kasih Sayang Keinginan Agar Orang-orang Itu Punya Nikmat Iman Punya Selamat Dunia Akhirat Itu Ustaz Yang saya Tau Makanya A'ak Gim Selalu Mengkaji Masalah Tauhid Bahkan Pondoknya Darud Tauhid Pertanyaan Yang menggumpal Mengkristal Di kepala Kita Selama Ini Mengapa Tauhid Ternyata Masalah Manusia Ini Dapat Diselesaikan Dengan Dua Kepada Khalid Hanya Bergantung Kepada Allah Tapi Selama Ini Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Orang Bertauhid Biasanya Katanya Zuhud Jangan Bergantung Kepada Harta Jangan Berhantung Kepada Kuasa Akhirnya Dia hidup Miskin Susah Melarat Tapi Ada yang Unik Dia Bicara Tentang Tauhid Bicara Tentang Zuhud Tapi Dia Kaya Raya Motor Motornya Gede Bukan Motor Gede Bicara Tentang Masalah Tauhid Orang Selalu Mengatakan Kalau Sudah Tauhid Kita Murni Jangan Lagi Memandang Kepada Harta Tinggalkan Ekonomi Tinggalkan Tapi Justru Agim Tidak Demikian Tauhid Tetap Tapi Kita Lihat Kehidupannya Baik Ekonominya Mapan Kehidupannya Bagaimana Menyeimbangkan Ini Sehingga Umat Tidak Tersesat Dalam Pemahaman Yang Keliru Memahami Islam Jadi Begini Ustadz Tidak Menuhankan Itu Bukan Berarti Tidak Punya Kata Kata Kuncinya Bukan Berarti Tidak Menuhankan Berarti Tidak Punya Iya Gini Kita Punya Harta Tapi Tidak Menuhankan Harta Itulah Zuhud Ada Ada Orang Yang Tidak Punya Harta Tapi Menuhankan Harta Tetap Saja Dia Walaupun Bokeh Tetap Tidak Bagus Itu Yakinnya Orang Yang Tidak Punya Harta Tapi Menuhankan Harta Ingin Ingin Harta Padahal Tidak Tidak Punya Harta Masuk Nerkanya Dua Kali Berarti Gak Tau Juga Ustaz Itu Urusan Allah Tapi Udah Pasti Menderita Karena Setiap Kali Kita Mengilahkan Sesuatu Selain Allah Allah Kan Tau Isi Hati Kita Pasti Allah Turunkan Gelisah Jadi Kalau Misalkan Udah Menyandar Udah Ingin Dipuji Ingin Dihormati Ingin Dikagumi Kemakhluk Udah Pasti Allah Naruh Di Hati Ini Kegelisahan Kesengsaraan Makanya Kalau Punya Dunia Gak Ada Masalah Tapi Jangan Sampai Menganggap Dunia Inilah Penjamin Hidup Kita Zuhud Itu Kan Bukan Tidak Punya Uang Ustaz Orang Yang Zuhud Itu Mau Punya Seribu Sejuta Semiliar Sama Karena Dia Lebih Yakin Dengan Jaminan Allah Daripada Apa Yang Ada Di Tangannya Itu Zuhud Bagaimana Menguatkan Keyakinan Harus Dilatih Ustaz Cara Melatih Ya Misalkan Ini Nanti Ada Sedekah Jangan Suka Ragu Ragu Sedekah Berapa Gak Usah Di Hitung Hitung Ada Sini Coba Keluarin Buka Jam Keluarin Cincin Keluarin Pasti Nyesel Kenapa Tidak Dari Dulu Saya Jadi Dermawang Gitu Nyeselnya Jadi Ini Akan Ada Ujian Ada Sesudah Ini Biasakan Di Uji Masya Allah Mana Kotaknya Belum Panas Ini Jadi Seperti Tukang Parkir Banyak Mobil Tidak Sombong Ganti Ganti Tidak Takabur Diambil Sampai Habis Tidak Sakit Hati Tidak Ada Rasa Memiliki Gak Ada Bagaimana Melepas Rasa Kepemilikan Rasa Ketergantungan Rasa Keterikatan Dari Dalam Hati Jadi Saya Gini Yang Ketempuhan Jadi Harus Dengan Riyadh Tidak Bisa Ilmu Ma'rifatullah Ini Hanya Dengan Belajar Tapi Harus Ada Mujahadah Melepaskannya Makanya Seperti Kalau Saudara Ragu Terhadap Uang Latih Saja Dia Punya Uang Potong 5% Sedekahkan Lihat Jadi Miskin Tidak Oh Enggak Juga Potong 10% Jadi Miskin Tidak Oh Enggak Potong 20% Tuh Lihat Ustaz Semuanya Tegang Padahal Baru Rencana Tadi 5% Mereka Masih Senyum 10% 20% Baru Rencana Pelit Saya Nih Ustaz Ya Maaf Ya Kalau Saat Ini Tiba Tiba Ada Tamu A Saya Mau Ngasih Uang Ke A Ya Boleh A Ngasih Ke Saya Misalkan Sekarang 20 Miliar Bro Aja Gini Udah Nggak Ribet Pak Saya Pagi 2 10 Miliar Untuk Ikhwan 10 Miliar Untuk Akhwat Sok Bagikan Gitu Ustaz Namanya juga Ngelamun Masa Pelit Kita Apalagi Nggak Ngelamun Suatu Ketika Saya Sedang Pergi Umroh Lalu Kemudian Saya Melihat Ada Cincin Yang Sangat Cantik Saya Sangat Suka Lalu Saya Beli Lalu Saya Pakai Lalu Saya Menikmati Hati Saya Mulai Tergantung Karena Kalau Dia Pergi Pasti Saya Akan Kehilangan Sampai Akhirnya Saya Suatu Tempat Ceramah Ada Bapak Bapak Mengatakan Cincin Ustaz Cantik Saya Suka Boleh Enggak Untuk Saya Lalu Kemudian Saya Berikan Kepada Dia Saya Ingin Mempraktekkan Ceramah A Dulu Waktu Di Darut Tauhid Jangan Ada Keterikatan Saya Ingin Lepaskan Itu Cincin Ini Saya Lepaskan Saya Amalkan Ceramah Saya Tidak Ada Keterikatan Dengan Cincin Menyesal Saya Ini Ada Cincin Yang Lebih Bagus Ceritanya Belum Selesai Begitu Saya Berikan Saya Menyesal Dalam Hati Saya Ini Gara Ngamalkan Ilmu A Gim Jangan Ada Keterikatan Lepaskan Semuanya Saya Lepaskan Satu Cincin Dua Hari Setelah Itu Saya Ceramah Di Makassar Datang Bupati Tidak Boleh Sebut Nama Menjaga Kode Etik Dionalistik Dia Lepaskan Cincin Yang Dia Sayangi Yang Lebih Mahal Yang Dari Saya Punya Inilah Dia Sekarang Masya Allah Alhamdulillah Allah Akbar Yakinkan Memang Ajaran Luar Biasa Saya Dulu Dilatih Guru Saya Begitu Pak Pokoknya Berikan Sekarang Sudah Ngariadoh Lagi Saudara Jangan Ngarap Apa Apa Makanya Saya Bawa Apa Apa Takut Diminta Dulu Sama Ustadz Punya Cincin Ada Lafad Allah Eh Bagus Kata Guru Kasihkan Sampai Dulu Dulu Sekali Baju Itu Sampai Tinggal Satu Baju Untuk Ceramah Nah Malam Minggu Itu Saya Ingat Ceramah Di Jatinangor Jatuh Karena Ceramahnya Kedengaran Bu Jelas Dari Tadi Tidak Kedengaran Yang Sebelahnya Gini Yang Sebelahnya Gini Gimana Jelas Sekarang Ya Memang Hidup Tidak Mungkin Memuaskan Setiap Orang Nah Hadirin Saya Ingat Tuh Ustad Pada Subuh Waktu itu Saya Masih Tinggal Dengan Orang Tua Sedih Karena Pagi Arus Ceramah Tapi Baju Tidak Ada Karena Yang Semalam Kotor Ya Allah Saya Sudah Berusaha Ngamalkan Perintah Guru Saya Sekarang Saya Tidak Punya Baju Ganti Untuk Ceramah Masya Allah Tuh Bada Subuh Datang Tuh Tamu Bawa Baju Batik Dua Seperti ini Safari Belum Pernah Saya Punya Baju Batik AA Tolong Pakai Ini Saya Beli Tapi Kekecilan Mungkin Di AA Cocok Dua Sekali Gustu Alhamdulillah Allah Ilhamkan Beli Tapi Dibikin Kekecilan Sehingga Ngepas Buat Saya Jadi Benar-benar Tidak Akan Pernah Balasan Dari Allah Itu Mengecewakan Gimana Kalau Ketika Memberi Itu Ada Harapan Dalam Hati Mudah-mudahan Allah Balas Allah Ganti Boleh Boleh Karena Ngarap-ngarapnya Dari Allah Hanya Levelnya Belum Level Bagus Kalau Level yang Paling Bagus Tanpa Ada Harapan Sama Sekali Allah Sudah Tahu Kita Berharap Di Hati Kecil An Lintasan Hati Wah Alimum Bidati Sudur Wah Asiru Kaulakum Awij Harubi Innahu Alimum Bidati Sudur Mau Engkau Rahasiakan Kata-katamu Mau Engkau Keraskan Seperti Ini Sesungguhnya Allah Tahu Isi Hati Al-Mulk 13 Sulitkah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Yang kita Minta Kenapa Allah Tidak Pernah Mengabulkan Semua Keinginan Kita Apa Rahasia Di Bali Karena Belum Tentu Baik Yang kita Inginkan Wa Asa Antak Ruhu Syai' Wah Khairul Lakum Wa Asa Antuh Hibu Syai' Wah Boleh Jadi Engkau Tidak Suka Padahal Baik Menurut Allah Bagimu Dan Boleh Jadi Engkau Suka Padahal Buruk Menurut Allah Jadi Kekeliruan Kita Selalu Menginginkan Allah Ikut Nafsu Kita Ah Benar Ustaz Padahal Semestinya Kita Yang menurut Allah Sebetulnya Tidak Penting Keinginan Kita Itu Yang Terpenting Keinginan Allah Yang Terjadi Pada Diri Kita Bagaimana Caranya Menundukkan Keinginan Kita Mengikut Kehendak Allah Ketika Yang Kita Inginkan Tidak Tercapai Hati Kita Tetap Lapang Plong Gimana Caranya Ya Allah Belum Pernah Sepanjang Saya Ceramah Jadi Terdakwa Begini Santri Di Darul Tidma Gak Ada Yang Berani Kayak Gini Ustaz Gak Apa-apa Begini Hadirin Sebetulnya Saya Mau Dengerin Ceramah Beliau Setuju Tidak Begini Atau Saya Balik Aja Ya Dia Ustaz Apa Pertanyaannya Tadi Selalunya Kita Menginginkan Allah Mengabulkan Keinginan Kita Ketika Allah Tidak Memberi Apa Yang Kita Inginkan Lalu Kita Merasa Sempit Sulit Marah Bahkan Tidak Sedikit Dari Orang Marah Kepada Tuhan Bagaimana Kita Menundukkan Keinginan Kita Mengikut Kehendak Allah Dengan Hati Yang Lapang Memang Ini Tauhid Kalau Kita Tau Allah Maha Tau Yang Terbaik Bagi Kita Tidak Akan Ngotot Dengan Keinginan Kita Kita Pasti Melakukan Dua Hal Satu Musyawarah Dengan Orang Yang Ahlinya Yang Kedua Istiqarah Tugas 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 Cuman Tiga Meluruskan Niat Menyempurnakan Ihtiar Dan Pasrahkan Kepada Allah Kita Ini Hamba Tidak Berhak Mengatur Allah Kita Ini Hanya Melurus Tugas Kita Kan Bukan Menentukan Sesuatu Tugas Kita Niat Lurus Ililah Ta'ala Ihtiarnya Maksimal Di Jalan Allah Dan Yang Ketiga Po Kalau Baik Silahkan Kalau Tidak Baik Jangan Mungkin Pranya Ini Yang Penting Tuh Ustad Kalau Orang Tidak Pakai Prolog Niat Cara Yang Benar Dan Tawakal Pasti Luka Ini Kan Prinsip Luka Di Hati Itu Kan Karena Melekat Seperti Perangkok Melekat Di Amplop Ketika Dicopot Robek Nah Kemelekatan Hati Kita Lengket Hati Dengan Sesuatu Itulah Yang Bikin Kita Banyak Sakit Hati Karena Melekat Melekat Kayak Pengen Dipuji Orang Tidak Muji Sakit Hati Pengen Dihormati Orang Tidak Menghormati Sakit Hati Gitu Keinginan Sumber Penderitaan Oh Iya Benar Juga Ada lagunya Coba Ustadz Jelaskan Lagu Keinginan Sumber Penderitaan Semakin Besar Keinginan Semakin Besar Hawa Napsu Semakin Besar Kekesalan Dan Penderitaan Ketika Tidak Terkabul Karena Kita Sudah Membuat Suatu Obsesi Obsesi Besar Tapi Kalau Kita Lihat Hadis Nabi Sallallahu Sallam Nabi Berkata Saat Aku Lihat Percikan Batu Pertama Kamu Akan Membebaskan Rum Saat Aku Lihat Percikan Batu Pertama Ketika Menggali Kondak Parit Ketika Berbenturan Pacul Besi Itu Dengan Batu Aku Melihat Cahaya Kamu Akan Membebaskan Yaman Kamu Akan Membebaskan Syam Kamu Akan Membebaskan Rum Apa Beda Obsesi Keinginan Dengan Cita-cita Karena Nabi Mengajarkan Kita Punya Cita-cita Tinggi Ada Dalilnya Ihris Ala Mayan Fa'u Wasta'in Billah Wala Ta'zaz Yang Lanjutan Dari Al-Mu'min Al-Qawi Al-Mu'min Al-Qawi Khairun Wa Al-Mu'min Dha'if Mu'min Yang Kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Allah Daripada Mu'min Yang Lemah Wala Keduanya Ada Kebaikan Ihris Ala Mayan Fa'u Bersungguh Sungguh Antusias Semangat Dengan Apa Yang Bermanfaat Bagimu Ada Lanjutannya Minta Tolong Ke Allah Wala Ta'zaz Dan Janganlah Kamu Bersikap Lemah Jadi kata kuncinya adalah Bermanfaat Atau tidak Bermanfaat Dan minta tolongnya Kepada Allah Silahkan punya cita-citi Cita-citi Setinggi bintang di langit Tapi jangan pernah lepas dua Bermanfaat Atau tidak Bermanfaat Cita-cita ingin jadi gubernur Boleh apa enggak? Boleh Bukan obsesi Bukan menurut Hawa nafsu Tergantung Dalam bayangannya Gubernur itu apa Bahkan cita-cita Jadi ulama juga Harus dipertanyakan Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama Kenapa? Karena ulama itu keren Dihormati orang Ulangnya dapat amplop Dan dunia itu Bukan pengen akhirat Nah kalau gitu Ulamanya itu dunia Itu enggak boleh Dia pengen jadi ulama Versi itu Kalau saya ingin jadi ulama Kenapa? Karena saya ingin punya hati Yang takut ke Allah Bagus Pengen jadi gubernur Boleh Terserah Mau jadi apa? Dengan jadi gubernur Mudah-mudahan Saya bisa mengambil Keputusan Yang paling adil Karena Indonesia ini Dibangun dengan Negara kesepakatan Tolong ini Teman-teman disimak ya Indonesia ini Dulu Awalnya Dibangun oleh Kesepakatan Para tokoh-tokoh kita Tidak hanya Umat Islam Tapi ada juga Tokoh-tokoh Yang selain agama Islam Sepakat Membangun negeri ini Dengan Berdasarkan Pancasila Itu kesepakatannya Nah kita Misalkan sekarang Sudah ada Kita harus menyadari Bahwa memang Cikal bakalnya Ini adalah kesepakatan Bukan hanya milik Umat Islam Jadi kita harus Mengerti dan menghargai Hak-hak orang lain juga Karena memang Kesepakatannya begitu Jadi kalau saudara Ada di Australia Ya memang begitu Kesepakatan awalnya Nah kita Kalau saudara Pengen jadi Gubernur Dengan begini Saya mudah-mudahan Bisa bersikap adil Kepada umat Islam Mudah-mudahan Bisa menjadi tauladan Mengajak ibadah Dengan benar Berakhlak dengan baik Kalau niatnya Jadi pejabat Untuk keadilan Untuk kemaslahatan Jadi tidak Jadi sudah dapat Pahalanya Manfaatnya Paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar Bisa memuluskan Merubah Bang Riau Kepri Menjadi Bang Riau Kepri Syariah Baik apa tidak baik Ulangi Ulangi Bang Riau Kepri Konvensional Kalau ada orang Yang suka Ngaji Punya Kekuasaan Bisa berubah menjadi Bang Riau Kepri Syariah Itu ada manfaat Atau tidak ada manfaat Di dalamnya Saya kira setiap transaksi Kebagian pahalanya itu Setiap transaksi Kepala daerah Yang memberikan Keputusan seperti itu Dapat pahala Karena untungnya Jadi kepala daerah Jadi pemimpin itu Kalau menentukan kebaikan Beliau dapat pahala Mengalir Bonus Tuh Pembali kota Allahuakbar Allah Masya Allah Tabarakallah Tadi saya sempat cemas Ketika Aak ngomong Menjadi pejabat itu Jabatannya gak lama Tapi hisapnya di akhirat lama Saya khawatir Orang yang ngaji Jadi takut Makanya diteruskan Dengan begini Jadi beliau tenang Masya Allah Wali Wali sekarang lebih senyum Sesudah mendengar Barusan pahalanya Masya Allah Tabarakallah Jadi kita Kalau lihat pemimpin Hadirin Kalau tinggal satu doa Yang harus kita minta Doa buat siapa Doakan pemimpin Andai doa itu Cuma satu saja Kenapa gak minta doa Untuk kita Supaya jadi istiqomah Ya itu juga Jangan bikin saya Dalam posisi sulit Gini Kalau kita Mintakan selalu Ini Tinggal satu doa Doakan Dan bekal diijabah Doakan Pemimpin Menjadi pemimpin Yang adil Karena kalau adil Banyak orang Yang dapat Merasakan manfaat Allahuakbar Allah Merzukna imaman adilah Berikan kami Pemimpin yang adil Amin Ya Allah Amin Enggak lah Ada bagian Jadi kan Jikalau suatu Urusan Diserahkan Kepada yang Bukan ahlinya Fantasirus Saat Tunggulah kehancuran Tunggulah kehancuran Saya kan ngukur Hadirin Atau gak mau jadi gubernur Kenapa mau jadi presiden Kalau mau ma Enggak mau Enggak lah Tidak Alhamdulillah Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Aher Gubernur waktu itu Seperti apa sih kehidupan gubernur Apa Apa Ketanggung jawab Apa Itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain Oh ternyata saya merasa Oh ini bukan bagian dari hidup saya seperti ini Ya Intinya apapun jabatan Apapun profesi Semuanya Dua Pertama Bermanfaat buat orang banyak Yang kedua Minta tolong kepada Allah Ya kalau merujuk ke dalir tadi Ikhris Alamah yang fauhka Wasta'in billah Walatak'zaz Dan janganlah kamu bersikap Lemah Lemah Apa Saran nasihat Aak-gim K.H.J. Abdullah Gim Nastiar Buat anak-anak muda Saat ini Anak muda ini luar biasa Apalagi kita tinggal di provinsi Dengan pulau-pulau terluar Narkoba Semuanya sampai kesini duluan Narkoba Mampir kesini duluan LGBT Juga mampir duluan Corona Mampir juga duluan Apa Saran Anak-anak muda sekarang Kalau saya Memikirkan negeri ini Maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah Generasi muda Karena Generasi muda sekarang Akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang Allah Kalau kita sedih Misalkan ada ketidakjujuran Di beberapa tempat Maka pastikan Kita Keluarga Jadi orang jujur Kalau lihat perpecahan Di masyarakat Misalkan ada kecebong Dan kampret Kita jadikan kecepret Ya Sudah selesai itu Gitu-gituan Ya Makan energi Betul tidak Betul Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda Ya Satu Jangan pernah jauh dari ilmu agama Allah Karena Rasulullah bersabda Man Yuridillahu bihi Khair Yufakihu Fit din Barang siapa Yang dikehendaki Allah Kebaikan baginya Allah pahamkan agama Cuma Seperti tadi Belajar agamanya itu Betul-betul dengan niat Untuk dekat dengan Allah Dan manfaat Untuk makhluk-makhluk Allah Jangan sampai Belajar agama Untuk kepentingan nafsu Bisa itu hadirin Ya Dan rasanya Untuk orang kepulauan Riau Belajar agama Tidak ada lagi halangan Alasan Karena Darut Tauhid Di Batam Sudah berdiri 2004 16 tahun yang lalu Iya Ngebebasin tanahnya Dibangunnya baru beberapa bulan ini Tahun ini Apa kendalanya sampai 16 tahun Mungkin Allah lihat Hati kami belum ikhlas Ya Di dalam Belum belajar ikhlas Karena kalau Allah mudahkan Ya mudah Kalau dulu mungkin Belum layak diamanahi Seperti itu Sekarang sudah dibukakan Allah SWT Iya itu cobaan Lebih berat lagi InsyaAllah Yang kedua Jangan jauh dari orang-orang soleh Teman-teman Karena bergaul dengan penjual minyak wangi Bau bakara Eh harum Bergaul dengan pandai besi Bau bakaran Jelaskan Ustaz Tentang hadis itu Yang tentang pergaulan itu Saya bagian poinnya Ustaz yang menjelaskan Coba Saya dulu Aak Gim Ketika masih kuliah di Mesir Kami musim haji Pergi haji Dua hari dua malam Naik kapal laut Dipukul ombak Di empas gelombang Seperti tenggelamnya kapal Van Der Wijk Setelah sampai di Makkah Itu teringat Yang Aak ceritakan tentang minyak wangi Memang kami senang sekali Berteman dekat dengan tukang minyak wangi Karena dapat farhom gratis Setiap lewat Dia kasih oles Tapi begitu kita berteman Dengan pandai besi Walaupun kita tidak berteman akrab Tidak kenal Dekat sedikit saja Percikan apinya akan membuat Baju kita bolong Bau asapnya Kecipratan Maka saya bisa dekat dengan Orang yang punya parfum ini Masya Allah Luar biasa Harum semerba Selesai kita duduk ini Insya Allah follower bertambah Jadi Benar Saya dulu salah gaul nih Pak Pada waktu Diuji dengan popularitas Ya gaulnya Berkurang gaul dengan Ulamanya Jadi lebih banyak Ya begitulah Kadang artis Pengusaha Pejabat Dan sebagainya Sehingga Gayanya Jadi berbeda Gayanya Waktu itu nih Waktu saya merasa Kesalahan saya Dalam Ujian popularitas dulu Salah gaul Tetapi ketika sudah mulai Banyak bergaul dengan Ulama Orang-orang soleh Dan Do'afa Nih Saudara-saudara kita Yang memiliki Kekhususan Pak itu jauh lebih Melembutkan hati Tiga Jangan pernah jauh dari Masjid Karena Bergaul Eh datang ke rumah Orang baik Tadi kita ke rumah Siapa Pak Beliau Saya dijamu Di rumah orang baik Dijamu Apalagi datang Ke rumah Allah yang maha baik Allah Dijamu Masya Allah Jangan pernah jauh dari Masjid Ciri orang Islam Solat Jumat Ciri lelaki Islam Ciri lelaki Beriman Solat subuh Jamaah Ciri lelaki Soleha Ciri lelaki Soleha Apa Solat Dia di rumah Terus Maka Jadilah Laki-laki Sejati Men Nah itu aja Hari ini Kita sedang Berhadapan Dengan dunia global Segala yang ada di luar Masuk ke kepala Anak-anak muda kita Tanpa filter Dengan tiga pesan Aak Jangan tinggalkan majelis ilmu Jangan pernah meninggalkan Duduk bersama ulama Jangan pernah meninggalkan Masjid Tapi ada sebagian orang berpikir Kalau kita duduk dengan orang baik Dia kan memang sudah baik Kenapa kita tidak duduk dengan artis Supaya kita bisa mempengaruhi Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat Supaya kita bisa mempengaruhi Bukankah Aakkim dengan duduknya Dengan artis Dengan pejabat Justru mempengaruhi Mewarnai Masalahnya dulu Iman saya belum kuat Jadi saya yang terwarnai Ukur dulu diri kita ini Tape atau ragi Kalau kita belum sekuat ragi Gak usah kita jadi tape Terus standar kuat gak kuatnya Apa yang perlu? Jadi di cas Jadi di cas Kayak hp aja Di cas Baru pakai Cas lagi Pakai Nah kalau telat ngecas Soak Intinya Tetap majelis ilmu Tetap duduk dengan ulama Tetap istiqomah ke masjid Itu chargernya Itu chargernya Sudah itu kita keluar Cas ini sedikit Lagi beberapa bulan lagi Sudah pensiun Tapi beliau masih bersemangat Luar biasa Mudah-mudahan energi beliau Menular ke kita semua Insya Allah Beliau pernah menjadi orang berpengaruh Sampai hari ini Beliau punya pondok pesantren besar Bahkan karyawan Dari mulai security Sampai yang General manajernya Sekarang sampai Seribu lima ratus orang Tidak hanya berpikir Tentang bagaimana Mencetak Al-Quran Memperbaiki Para hafiz Mendidik anak bangsa Tapi juga Sampai ke hal yang Mungkin tidak terpikirkan Oleh kita Bersepeda Beliau tetap bersepeda Bahkan sekarang Semua karyawan-karyawan Naik sepeda Dan saya Akan dihadiahi Sepeda lipat Dari Darut Tauhid Saya ingatkan ini Supaya beliau tidak lupa Dengan bersepeda Hormon-hormon kita Kita menjadi sehat Dengan bersepeda Kita terus bersemangat Dengan bersepeda Lapangan parkir Tidak terlalu banyak Diambil tempat Dengan bersepeda Pokoknya banyak sekali Tadi beliau sampaikan Intinya bersepeda Dan saya tadi Sudah naik sepeda Bagaimana Kesehatan fisik Di zaman sekarang Bagaimana Aak bisa Menjaga Kesehatan fisik Sehingga Hampir tidak terlintas Di pikiran orang 58 tahun Seperti 1828 saja Apa tipsnya Apa yang membuat Kita bersemangat Dan sehat Karena tugas dalam hidup ini Ibadah Dan ibadah itu Memerlukan Kalau ingin bagus Memerlukan vitalitas Satu kita lihat Contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai usia 63 tahun Beliau yang saya dapat Ilmunya Fit Bukan sehat Fit Kalau sehat Dan fit itu Ada bedanya Kalau fit itu Ready to combat Selalu siap Dengan tugas apapun Fit Ya Kalau sehat Ya sehat Tapi belum tentu Siap bertugas Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tahajud Sampai bengkak kakinya Kuat Kalau kita Bengkak jedat Karena jatoh Hadirin Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan kekuatan Fisiknya itu Manfaatnya Jadi optimal Kita tidak perlu Ingin kelihatan Six pack Rasulullah six pack Tuh hadirin Tetapi Kita bukan untuk Dilihat orang Six packnya Tapi kesehatannya Membuat kita optimal Di dalam Mengabdi kepada Allah Dan manfaat Untuk umat Kan prinsipnya Kepada Allah Menghamba Kepada umat Berhidmat Dan kalau kita sehat Mudah-mudahan Jadi maksimal Pak Wali Setujukah Pak Wali Kalau masyarakat Batam ini Beralih Dari motor Ke sepeda Sedang disiapkan Iya Pak Tolong disiapkan Tadi saya hampir Kesamber truk Pak disana Saya tambah ini ya Karena Keburu janji Mau ngasih sepeda Jadi saya Diingatkan terus Teman-teman Kira-kira masih lama Enggak sepedanya Sudah kami gambar Sepedanya Jadi bikinan kami Jadi baru gambarannya Aja Setelah yang sabar Ya doakan yang kuat Amin ya Rob Namanya MQ Baik Ya Insya Allah Nah Kalau tagnya Di Bandung itu Baik for ibadah Bersepeda Untuk ibadah Teman-teman Saya mohon maaf ya Di dalam Islam itu Tidak cukup Hanya membaguskan Tauhid Dan ibadah Tapi ada satu Tanggung jawab kita adalah Rahmatan din alamin Menjaga Kelestarian Alam ini Jadi Tolong rekan-rekan Sedih sekali Kalau kita lihat Umat Islam Kalah kebersihannya Oleh negara tetangga Yang belum mengenal Islam Singapura bersih Benar Kita kadang-kadang Ada yang minum Sambil jongkok Ustaz Kenapa kamu minum Sambil jongkok Sunnah dong Gelek-gelek Lempar Lah jongkoknya sunnah Ini botolnya dilempar Bina Bina Benar Benar Nah Termasuk Kelestarian alam ini Kalau kita Coba bersepeda Ternyata beda Cung yang Punya kebiasaan bersepeda Rutin Masih sedikit tuh Pak Wali Kami mencoba disana Menganalisa Dari seribut Lima Tiga ratus Tiga ratus Santri bersepeda Jauh lebih sehat Pak Badannya lebih sehat Lebih seger Yang kedua Lebih gembira Karena ternyata Bersepeda itu Membuat Hormon gembiranya Keluar Bedanya Capek naik motor Dengan capek bersepeda Kalau naik motor Capek bawaannya Mau tidur Kalau sepeda Udah capek Bawaannya seger Sehingga Oksigennya Banyak Di otaknya Juga Dengan bersepeda itu Mudah silaturahim Ketetangga Dan Sesama pesepeda juga Enggak kenal Kering-kering Benar Jarang naik motor Tidih Malah berantem Dan juga Bersepeda efisien Hemat BBM Hemat Parkir Karena tadi saya Ketempat parkir juga Enggak ditagih Dan Insya Allah Dengan bersepeda Kita akan bisa Merasakan Kalau ke masjid Bersepeda Luar biasa Nikmatnya Jadi Kalau tidak keberatan Baik for ibadah Bisa dicanangkan juga Oleh Pak Wali Kota Minimal Selasa Rabu Jumat Ke kantor Bersepeda Insya Allah Mudah-mudahan Ini jadi bagian Dari dakwah kita juga Amin Dan juga Membuat alam kita Lebih baik Karena tidak banyak Polusi Insya Allah Ustaz serius Giliran Ustaz lah Saya gak bisa Nanya ke Ustaz Ceritalah apa yang Suatu ketika Ada seorang Wali Allah Bernama Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham Hidup pada Abad kedua hijrah Nabi Sahabat Nabi Tabi'in Datanglah seorang Menemui Ibrahim bin Adham Dia katakan Aku sedang susah hati Aku sedang risau Aku sedang galau Melihat hidup Lalu Ibrahim bin Adham Menanyakan kepada dia Tiga pertanyaan Apakah umur Yang sudah dijamin Allah Ta'ala Mungkin berkurang Tidak Apakah Rezki yang sudah Dijamin Allah akan berubah Tidak Apakah Ketentuan dalam hidupmu Yang sudah ditetapkan Allah mungkin Dirubah oleh manusia Tidak Umurmu dijamin Allah Rezki mu dijamin Allah Nasib mu dijamin Allah Lalu apa yang membuat Engkau risau Nah bagaimana Menanamkan itu Kedalam hati kita Kadang kita Ngapal ceritanya Tahu Tapi untuk menguatkannya Itu kita masih Ketika menceramahkannya Jangan risau Tentang hidup Takbir Tapi ternyata Kita risau juga Saya diajarin Guru saya begini Jangan pernah berharap Dari makhluk Jangan pernah berharap Dari makhluk Iya Karena semua makhluk Tidak bisa memberikan Apapun Kecuali yang diberikan Allah untukmu Allah Jangan takut oleh makhluk Karena makhluk Tidak bisa membawamu Darat Apapun Kecuali yang ditetapkan Allah untukmu Iya Oleh karena itu Bergaulah dengan makhluk Jangan di Tapi me Jangan ingin diberi Jangan ingin dipuji Jangan ingin dihargai Jangan ingin dibalas budi'i Pokoknya di Stop dari makhluk Kalau di Ke Allah saja Ingin disayang Allah Ingin diberi Allah Kalau di Nya ke makhluk Pasti Allah Ngasih alarm gelisah Ke makhluk itu Memberi Menghargai Menghormati Me 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 Niscaya hati akan Jauh lebih tentram Silahkan Insya Allah Jadi tidak boleh Berharap kepada makhluk Tidak boleh Termasuk berharap Sepeda tadi juga Tidak boleh Sudah cukup aja Tadi saya ngomong Jangan diungkit-ungkit Jangan diingat-ingat Insya Allah Ternyata menyakitkan Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Pernah berkata Gimana Dutul mararatikullaha Balam ajid Amarra min alhajati ilan nas Benar gitu Alhajati ilan nas Berhajat Berhajat pada manusia Semua kepahitan Sudah kurasakan Seluruhnya Dan tidak ada yang lebih Pahit Di hati ini Selain berhajat Berharap Kepada manusia Ini asli pak Guru saya itu Nekankan Jangan pernah Ngarap-ngarap Apapun dari makhluk Kalau kamu Ngarap-ngarap Allah tidak akan suka Izzah kita Akan hina Kalau kita udah begini Pasti kita jadi hina Setinggi apapun Pangkat jabatan Kalau sudah begini Termasuk ulama Kalau sudah begini Kemakhluk Pasti oleh Allah dihinakan Tidak ada Tidak ada Makanya Nggak usah berharap Allah udah tahu Keperluan kita Daripada kita sendiri Selama ini aja Kita ngacau Diurus Apalagi kita Beneran tawakal Masya Allah Kenapa Ustadz Melihat saya Gitu terus Memandang Wajah ulama itu Adalah ibadah Eh saya juga Lagi memandang Ustadz Masya Allah Tabarakallah Apakah pertemuan kita Ini juga diatur Adalah Pasti Tidak ada Satupun Yang keluar dari Lauh Mahfud Tidak ada Satupun Kejadian Tanpa Ijin Allah Ada Ijin Allah Ada Ridha Allah Setiap yang terjadi Ijin Allah Tapi belum tentu Allah Ridha Tapi kalau Allah Ridha Itulah yang terbaik Bagi kita Apakah ada yang Hadir kesini Allah tidak Ridha Boleh jadi ada Yang niatnya salah Ya Karena Ridha Allah itu Ada pada Niat Dan cara Yang Allah sukai Membagi dua Yang satu Ijin Allah Yang satu Ridha Allah Ini yang Membuat manusia Sekarang Sesat Tapi pakai Dalil Ketika ditanya Kenapa kamu pakai Sabu-sabu Kenapa kamu berzina Kenapa mau minum Kamar Ustadz Ini kan atas Ijin Allah Iya tapi Allah tidak Ridha Makanya Allah Murka kepada dia Tidak diridha Allah Tidak Karena ridha Allah itu Ada pada Niat Dan Perbuatan Yang disukai Allah Semua yang terjadi Di alam ini Atas izin Allah Ijin Allah Pasti Orang yang mabuk pun Karena izin Allah Ijin Allah Orang yang maaf Berbuat dosa pun Karena ada kuasa Dan kudrat Iradat Allah Ijin Allah Tapi Allah tidak Ridha Sedangkan kita Yang kita cari adalah Keridoan Allah Ya benar Allahu Akbar Dan kalau 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 udah benar niat Allah kan tahu Pasti Allah Kasih ketenangan Di hati kita Kalau kitanya Enggak benar Nanti Allah Kasih alarm Hati kita Tidak enak Tidak nyaman Itu alarm disini Istafik kolbak Di usia Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar 58 tahun Rasul Sallallahu alaihi wa sallam 58 itu Menurut Miladyah ya Iya Berarti kalau hijrah Berarti udah 60 Iya Anda tidak rasa Takut mati Itu yang saya pikirkan Terus Mati Iya Lebih banyak Ingat Siap matinya Daripada siap hidupnya Apa yang A'a sedihkan Kalau mati Ya Saya takut Belum cukup Bekal pulang Jumpa dengan Allah Udah suara Udah berubah Ke Kita Tinggalkan cerita mati Kita cerita tentang hidup Kalau A'a diberikan Umur lebih panjang Apa yang akan A'a lakukan Obsesi Apa yang belum tercapai Cita-cita Apa yang akan Teruskan Seumur-umur baru Saya mengalami Kayak gini Kalau saya diberi Umur panjang Satu Saya ingin Betul-betul Tobat Sehingga Tidak tersisa lagi Dosa-dosa Kecuali Allah ampuni Karena saya tahu Tidak ada yang Mengancam Abdullah Gimnastiar Selain dosanya sendiri Saya tidak pernah Merasa terancam Oleh apapun Siapapun Selain oleh Dosa A'ib Yang selama ini Saya lakukan Dan itu Harus betul-betul Dalam beberapa Pertemuan A'a selalu cerita Tentang dosa 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 Lama-lama saya berpikir Dosa apa? Korupsi? Tidak ada kesempatan Pacaran? Tidak mungkin Dosa apa? Nabi SAW Nabi juga bercerita Tentang dosa A'ak bercerita Tentang dosa Dosa apa? Dosa terbesar Yang membuat Allah murka Sekali adalah Sesungguhnya Syirik itu Kezoliman Yang sangat-sangat Besar A'ak pernah kedukun Saya akui Saya pernah kedukun Waktu keselew Saya datang Kedukun Urut Jadi Syirik itu Ada tingkatan-tingkatannya Mungkin Untuk orang tertentu Musyriknya itu Nyembah berhala Tetapi Makin lama Allah makin Tahu nih Kalau kita dikasih ilmu Berharap Dari makhluk aja Itu sudah berbahaya Jadi yang Maksud dosa Itu bukan minum Komar Bukan pakai sabu Bukan korupsi Bukan zina Tapi berharap Kepada makhluk Sudah masuk dalam Kategori syirik Yang saya harapkan Hati saya Benar-benar bersih Dari Bersandar Ke siapapun Selain Allah Itu mana Tauhid Kalau kata guru Saya begitu Jadi Istighfar Atas istighfar Misalkan Astagfirullah Astagfirullah Tapi pada waktu Istighfar Kita tidak merasa Lagi tobat Itu pun harus kita Istighfari Sholat Atau ada yang Minta-minta Atau orang kesulitan Allah sudah Perlihatkan Di depan kita Kita mampu Tapi kita lewat Saja tidak nolong Itu harus kita Istighfari Karena Allah sudah Mendatangkan dia Kedepan kita Dan Allah sudah Memampukan kita Nolong Tapi tidak Yang membuat dia Datang lewat Di depan kita Allah Pasti Allah Dan saat itu Allah sedang menguji kita Dan kita menganggap Itu bukan apa-apa Iya Dan itu Menganggap sebagai dosa Iya lah Itu kan Allah Memberikan ladang amal Tapi kita tidak mengamalkan Tapi orang kan Biasa melihat itu Sesuatu biasa aja Ngapain nanti lewat sini Banyak jalan yang lain Gimana kita bisa Melihat halus Ada seorang Melihat dengan mata Tapi ada orang Melihat dengan mikroskop Sehingga dia melihat Sesuatu yang tidak Lampak dilihat orang Dia melihat Bagaimana supaya Kita halus melihat Yang bukan dosa Pada pandangan orang awam Tapi dosa bagi kita Menurut Panggangan ulama Tasawuf Hasanatul abrar Sayyiatul muqarrabin Yang menurut orang awam Biasa itu biasa Tapi bagian orang Yang dekat pada Allah Itu sudah dianggap Sebagai dosa Bagaimana kita bisa Sampai ke level itu Gak tahu ya Saya kan belum masuk ke level itu Tapi sudah beristighfar Melihat itu Jadi suruh guru saya Allah Ini Di dunia ini Tidak ada yang kebetulan Kita bertemu dengan orang Yang menghina Misalkan Itu kan dengan izin Allah juga Kenapa sih ada orang Yang menghina Ya Allah menunjukkan Kepada kita Bahwa Penghinaan orang Kepada kita itu Lebih sederhana Dibanding Kehinaan kita Yang ditutupi oleh Allah Jadi kalau kita Dihina itu Kita syukur Karena penghinaan orang Cetek sekali Dibanding Kehinaan kita Yang asli Seperti gunung es Sepertiga di atas Itu penghinaan orang Dua pertiga di bawah Adalah kehinaan kita Yang belum terungkap Kayak gini nih Kita disini Maaf ya Saya dan ustaz disini Kan kenapa A'agim dan ustaz Abdul Somad Ada disini Dan didengar oleh semua Penyebabnya kan Cuma satu Karena Allah Menutupi Aib dan dosa kita Betul? Betul gak? Pasti betul ustaz Ustaz punya dosa Saya banyak dosa Yang tidak diketahui Oleh umat Tapi Allah tahu Makanya Kalau kita sedang Dipuji begini Yang kita ingat tuh Ini tutup dari Allah Allah menutupi Aib Dosa Kekurangan Nah itu akan Membantu kita Lebih peka Dibanding Menikmati Kekaguman orang Terakhir Dari saya Ya ustaz Yang berapa Maaf Boleh lihat ustaz Yang boleh ngomong Terakhir tuh saya Karena saya membawa acara Oh gitu ya ustaz Apunten Bahasa Sunda Jangan nyontek Tolong Aakim Jangan terlalu banyak bicara Kidiran ustaz Abdul Somad Masya Allah Saya gak baca Cuma ngomong aja Ya gimana ustaz Apa Saran ustaz Untuk para jamaah Yang ada disini Saran saya Kepada jamaah Yang pertama Tetaplah Belajar agama Yang kedua Jangan meninggalkan Ulama Yang ketiga Tetap istiqomah Di masjid Lah itu punya saya Tanya Tengaja Saya sedikitkan Supaya ustaz Nambah yang lebih banyak Baik ustaz Gimana rasanya Ustaz Pada waktu Tahun 2019 Banyak diuji oleh Allah Apa yang terpikir Dan bagaimana caranya Menghadapi ujian itu Pertama Saya dilepaskan Dengan keterikatan Kepada orang Yang paling memotivasi Hidup saya Adalah ibu saya 2019 Ibu saya meninggal Tanggal 18 Maret Hari Ahad Hari Senin subuh Ketika saya sedang Di Madura Tanpa ada sakit Andai dia sakit Tentu saya sempat Lama merawat dia Menyuap makan dia Memeluk dia Mencium dia Dan dia Dan dia Meninggal Mendadak Habis makan sahur Malam Saya tanya Makcik yang selalu bersama Dengan beliau Gimana Ibu saya malam itu Kata Makcik Malam itu Dia tahajud Habis tahajud Dia witir Habis itu Dia makan sahur Karena hari Senin Dia biasa puasa sunat Setelah habis makan sahur Dia buka youtube Dia nonton Abdul Somad Dia tonton lama Habis itu Dia pergi Mandi Mau sholat subuh Kemudian beruduk Ketika itu dia Pusing Kemudian dibawa ke rumah sakit Sudah beruduk Meninggal Saya terkejut Saya kaget Saya lupa Lupa semua ayat-ayat Hadis-hadis Tapi saya ingat Allah ingin Melepaskan saya Dari keterikatan saya Dari Kemelekatan saya Saya tahu cerita itu Setelah A'ak Ngomong ke saya Beberapa bulan yang lalu Dia retauhid Lepaskan dari Kemelekatan Oh Ternyata yang dimaksud Supaya saya lepas Dari kemelekatan Saya terlalu sayang Kepada ibu Saya terlalu sayang Kepada emak saya Maka Allah ingin Lepaskan ini Lalu kemudian Setelah itu Pilpres Bulan April Saya sangat sayang Dengan nomor saya itu Nomor handphone itu Sangat sayang Saya ingat Dimana-mana Allah ingin Lepaskan saya Dari keterikatan Dengan nomor Airphone ini Nomor itu Dipakai Diretas orang Untuk kepentingan Politik Akhirnya semua orang Dapat SMS dari saya Coblos Nomor sekian Akhirnya nomor itu Tidak saya pakai lagi Lepas dari kawan-kawan Dekat-dekat Persahabatan Karena fitnah-fitnah Macam-macam Lalu kemudian Saya serahkan semuanya Kepada Allah Akhirnya saya pergi ke Sudan Saya fokus menulis Saya perbaiki Desertasi Saya fokus Membaca kitab-kitab Yang ditulis Syekh Muhammad Asim As'ari Dengan segala macam Cacimaki Allah ingin Menunjukkan pada saya Orang yang menang Punya banyak kawan Orang yang terpuruk Dan kalah Dia punya teman sejati Dan salah satu teman sejati Itu sahabat Sekali Dia menganggap dirinya Sebagai sahabat Tapi sebenarnya Dia lebih layak Sebagai guru Kiai Haji Abdullah Gimnastiyah Kesayalati Sebetulnya Saya paling sering Buka Youtube beliau Ya enggak Karena banyak ilmu Yang belum saya tahu Dan beliau menyampaikannya Ustaz Ustaz diuji seperti itu Adalah Ustaz untung lebih awal Diuji seperti itu Pasti banyak hikmahnya Setidaknya belajar Lebih banyak Betul? Merunduk Hati lebih merunduk Betul tidak? Memang bahaya Ustaz Populer Dikagumi orang itu Bahaya sekali Karena itu Enak menurut nafsu Dan bisa nagih Makanya Kalau sudah diuji Dengan fitnah Penghinaan Dan semua itu Tidak bahaya sama sekali Yang bahaya itu Kalau kita Tidak sabar Tidak ridoh Tidak mengambil hikmahnya Dan tidak mensyukurinya Guru saya mengatakan begini Waktu saya dihina Dulu rame-rame Apa bahayanya dihina? Yang menciptakan Siapa? Allah Yang ngasih rejeki? Allah Yang angkat derajat? Allah Yang mengampuni? Allah Apa urusan? Kita dengan mulut orang Tuhan kita adalah Allah Bukan mulut orang Sibuklah Tobat Karena air mata Tobat Lah jawaban dari semua ini PDLT Perbaiki diri Lakukan yang terbaik Itulah jawaban Dari segala urusan Tauhid Iya pak Eh Oh iya Om Eh Ustaz Baik demikianlah Eh Ustaz terakhir ya Bagaimana Ibu Ustaz ini Bersikap ke Ustaz Ibu Ustaz Dalam pandangan Ustaz seperti apa? Mak Ketika Saya Sudah berumur Lebih 35 tahun Mestinya saya Fokus Beliau pun sudah 70 tahun Saya Mendaptar S3 Tapi beliau Selalu Men-support Kamu Mesti selesaikan Kuliah Jadi beliau Tidak Tidak Pendidikan Amat sangat Pendidikan Saya bukan Termasuk anak yang Baik Waktu sekolah dulu Saya lari Dari pondok Kelas satunya Lain Kelas duanya Beda Kelas tiganya Tidak sekolah Pernah saya 6 bulan Tidak sekolah Dia tetap Dia selalu Sawar Mendidik saya Oleh sebab itu Pelajaran yang dapat Saya ambil Ibu-ibu yang punya Anak Badung Nakal Tetaplah Mungkin dia punya Masa depan Seperti saya Andai ibu saya Membiarkan saya Mungkin saya sekarang Saya sudah jadi Geng motor Sudah jadi setan Saya sekarang Oleh sebab itu Saya amat sangat Beruntung Ibu saya tidak hanya Mengandung dan Melahirkan saya Tapi dia mendidik saya Mendoakan saya Setiap malam Sampai akhirnya Beliau meninggal dunia Dan sampai setelah Meninggal pun Yang sekarang saya lakukan Meneruskan apa yang pernah Dia lakukan dulu Dia dulu ketika hidupnya Menyimpan beras Setiap bulan beras Dia simpan Sekarang saya buatkan Wakap beras Berbagi kepada Fakir miskin Untuk menyambung Melanjutkan yang pernah Dia lakukan dulu Bagi saya Ibu adalah sumber Inspirasi Bagi saya Ibu adalah penyemangat Bagi saya Ibu adalah Yang selalu Memberikan harapan Sehingga saya tidak Pernah berputus asa Apa amalan-amalan Ibu yang kelihatan Istiqomah Ustaz? Beliau dari sejak Saya sadar Dari sejak Saya melihat Tidak pernah meninggalkan Solat malam Sehingga kalau saya Terjaga malam Saya lihat Dia tidak Sampai hari ini Kalau saya sedang rindu Kalau saya sedang sedih Bahkan ketika Saya pergi ke Sudan Saya mau pergi jauh Saya Bentang saja ada Di tempat Dia solat dulu Saya ambil Rehal tempat Dia Quran Saya buka Quran Yang dia baca Karena dia selalu Duduk disitu Dan kalau saya bangun malam Dia pasti sedang duduk Buka Quran Saya solat Di tempat dia solat Saya baca Quran Yang dia baca Saya solat Saya duduk Bahkan saya tidur Di tempat itu Dapat mengurangi Kerinduan saya Bagi yang masih Punya ibu Masih hidup Belikan makanan Kesukaannya Suapkan dia Cium tangannya Peluk tubuhnya Cium keningnya Karena ada masanya Dunia ini Hampa Tak terasa Tak ada gunanya Lagi hidup Karena Dia adalah sumber Satu tahajud Ada lagi Amalan lainnya Suatu ketika Kami sedang Saya membawa Beliau ceramah Di depan masjid Agung Di Medan Kami tinggal di hotel Kemudian Beliau ada tamu Lalu saya menemani Ke bawah Kemudian tamu ini Bertanya ke beliau Kata tamu ini Apa yang kau doakan Untuk anakmu Sehingga dia bisa Sehat Dia bisa sekolah Apa yang kau doakan Saya nguping aja Saya sambil berdiri Ngeliat-ngeliat Saya nguping Beliau bicara berdua Saya tidak ingin Intervensi Kata dia Anakku itu Ketika di Mesir Aku kirim Fatihah setiap malam Berapa kau bacakan Kata teman dia Aku bacakan Tiap malam Dia seratus kali Fatihah Saya baru tahu Itu setelah dia cerita Dia tidak pernah cerita Ke saya Dan saya tidak pernah tanya Baru saya faham Sesungguhnya Apa yang sedang saya terima Saat ini adalah Doa dari ibu saya Maka ketika dia meninggal dunia Saya pikir Keberuntungan hidup saya Sudah selesai Tapi saya pikir Allah masih sayang Doa-doa dia yang lama Masih ada yang tersisa Sehingga Allah Masih kabulkan Allah masih buat saya sehat Allah masih kasih saya hidup Allah masih berikan Keberkahan untuk saya Kalau ingin hidup kita berkah Sayangilah ibu Ayah juga Jangan pernah lupakan Kebaikan mereka Masya Allah Tahajud Doa yang tidak pernah terputus Beras Gimana tentang beras ibu Beliau selalu mengeluhkan Uang belanja yang kau kasih itu Beliau ada kebun Beliau ada Kebun sawit Tapi saya tetap berikan Belanja Beliau selalu mengeluh Belanja yang kau kasih itu kurang Banyak tamu Tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu Lupanya setelah saya lihat-lihat Uang yang diberi itu Dia belikan ke beras Dia bagi fakir miskin Dia bagi sewa rumah orang Yang tidak mampu bayar rumah Dia bagi Pantasan uang itu cepat habis Maka setelah dia meninggal Apa yang dia lakukan dulu Saya lanjutkan Saya belikan pembagian sembako Tiap bulan Lalu kemudian Melanjutkan apa yang pernah dia buat dulu Saya ingin agar itu mengalir Dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan Menempatkannya tempat yang terbaik Dan memudahkan segala urusan hidup saya Dan keluarga dan umat Masya Allah Hadirin Sholat Termasuk Kiamulail Kekuatan doa orang tua Yang istiqomah Dan juga Sodakoh Mudah-mudahan ini menginspirasi Siapapun yang hadir Amin Sehingga kita Jangan pernah Tidak sabar terhadap anak-anak Walaupun tidak sekolah 6 bulan Ya Benar Walaupun tiap Ganti-ganti sekolah Karena kita tidak tahu Kapan Allah memberikan yang terbaik Untuk takdir keluarga kita ini Ya Demikian Nadirin Sebelum ditutup Berkenankah Kita bersama-sama membaca Ayat Quran Fatihah Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falak Anas Sambil kita bersodakoh Berwakaf Maaf ya Wakaf untuk Pembangunan masjid Tidak apa-apa Bawali Diizinkan Semoga Pertemuan ini Selain mendapat ilmu Kita mendapat ladang amal jariah Yang melimpah Amin Hadirin Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'bud Waiyaka nasta'in Ihdina assirat Al-mustakim Sirat Al-lazina An'amta Alayhim Ghoir Al-maghdub Alayhim Walad Al-dallin Amin Kursi Allah La ilaha Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Quil أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد Bismillahirrahmanirrahim Quil أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Assalamualaikum اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا وفلنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah dosa mata kami melihat yang tidak engkau ridai ya Allah ولي آبائنا ayah kami ya Allah melepuh kulit mereka untuk menyarikan biaya sekolah kami tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah ولي أما حتنا ampunkan dosa ibu kami ya Allah yang melahirkan kami meregang nyawa 9 bulan 10 hari wahnan ala wahnan lemah di atas lemah kalau dia masih hidup panjangkan umurnya ya Allah صحيح أجسادة sehatkan badannya ya Allah kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah اللهم جعال قبرها رضة تمن رياضي الجنان jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah لا تجعال قبرها حفرطا من حفار النيران jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka mu ya Allah andai dapat kami memeluk tubuhnya yang rapuh andai dapat kami cium tangannya andai dapat kami cium keningnya tapi semua kenangan itu tak dapat kami ulang kembali jadikanlah pemuda-pemuda kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah anak-anak kami godaan mereka begitu besar tantangan hidup mereka begitu kuat maka perbaiki Allahumma aslih syababal muslimin perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah Allahumma defa'annal ghala' wal waba' wal faksha' wal riba' wal zina' selamatkan mereka dari pergaulan bebas bersihkan mereka dari narkoba sucikan mereka dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah dulu waktu mereka lahir kami yang membisikkan ketelinga mereka la ilaha illallah saat kami mati nanti kami tidak berharap banyak kami hanya ingin mereka yang membisikkan ketelinga kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW yang masih belum terbuka pintu hatinya ya mukallibal qulub engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami hati orang tua kami hati tetangga kami hati kawan kami hati sahabat kami hati pemimpin kami Allah maftahlana abu'abal khair bukakan pintu-pintu kebaikan ya Allah wa'abu'abal ni'mah pintu-pintu kenikmatan ya Allah wa'abu'abal barakah pintu-pintu keberkahan ya Allah malam ini kami bersama malam ini kami bertawad malam ini kami bersama dengan orang-orang baik di tempat paling baik kami ingin pada saat kami menghadap engkau nanti jadikanlah kami tetap bersaudara ya Allah bil khusus bapak wali kota kami beliau sedang kau berikan amanah jadikan beliau orang yang kuat memegang istiqamah dalam la ilaha illallah dengan kekuasaannya guru kami kai haji Abdullah kibna setiar berikan dia kekuatan zahir dan batin ya Allah sehatkan badannya panjangkan umurnya berikan keluarganya kesehatan zahir dan batin jadikan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran Allah maja'al abna'ana wa banatina min hufazil Al-Quran wal hafizat jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah minal mujahidi nafisa bilik mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka saat itu kami sudah tidak lagi ada di atas tanah tapi terang kubur kami lapang makam kami kena doa mereka di tengah malam mereka akan bermunajat Rabbil filli waliwalidayah warhamhumakama rabbayani saghira kami rindu kepada Rasulullah tiap malam kami berkata assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahu wa barakatuh Allah majma'ana ma'al habibil mustafa fi jannati kal'ula kami tak layak masuk ke dalam surgamu tapi juga kami tak kuat masuk ke dalam nerakamu maka berikan kami syafaat agar kami dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah tangan kami yang banyak dosa tak layak berjabat tangan dengannya mata kami yang banyak maksiat tak layak melihat cahaya pancaran dari wajahnya hati kami yang banyak dosa tak layak untuk dapat bersentuhan kulit dengan kulitnya tapi kami selalu berharap ya Allah temukanlah kami dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi arzaqina berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah berikan kami berkah pada rezeki sehingga kami dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'ala minal mutahabbi nabi jalalik malam ini kami berkumpul di rumahmu kami bersatu bukan kerana kepentingan politik kami berkawan bersahabat bukan kerana jabatan dan harta kami ingin berteman kerana engkau ya Allahumma kabri kami naungan diantara mereka yang mendapatkan naungan sehingga sana arasmu kerana yang mendapatkan naungan itu hanya orang yang berkasih sayang kerana engkau ya Allah masukkanlah kami orang-orang yang kau cari di padang maksyar ayinal mutahabbu nabi jalali mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku sahabat-sahabat kami, teman kami yang dulu pernah membuat kami tenang yang dulu pernah membuat kami bertawad yang dulu pernah menolong kami saat ini mereka tidak lagi ada bersama kami lapangkan kubur mereka ya Allah jadikan anak mereka, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah Allahumma ja'al hazal baladan aminan mutuma idna jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, damai, tentram pemimpin-pemimpinnya jadikan mereka adil dan amanah ya Allah orang-orang kayanya jadikan mereka dermawan dengan titipan hartamu ya Allah ulama-ulamanya jadikan mereka pemaruh satu umat bukan memecah belah ya Allah satukan kami dalam ridamu ilahana anta maqsuduna kami yang kau maksud ya Allah engkau ridha kepada kami, ridamu yang kami cari ya Allah wa adatilnal jannata ma'al abrar masukkan kami ke dalam syurgamu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Allahumma ja'al akhirat kalamina jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba saat malekal ma'al mencabut nyawa kami saat anak menantu kami berkeliling di samping jasad kami yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya Allah ya hayu ya qayyum dirahmatikan astagir ya Allah berikan kesembuhan jamah yang sedang sakit berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan ya Allah berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Allah karuniakan kepada kami nikmat iman nikmat ibadah nikmat doa yang kau ijabah nikmatnya berakhlakul karima ya Allah karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu tubuh yang selalu patuh padamu karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta ya Allah cinta kepadamu cinta kepada rasul ya Allah golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu merasakan rindu rindu ingin bertemu denganmu ya Allah golongkan kami menjadi orang yang merasakan rindu ingin berjumpa dengan rasul ya Allah ya Allah wahai yang maha mendengar catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahli seharga jangan biarkan satupun diantara kami menjadi ahli neraka ya Allah Allah ampuni ya Allah ibu bapak kami ampuni guru-guru kami ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami Allah Ya Allah jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah Istiqomahkan kami ya Karim Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mafiratan ba'dal maut Allahumma hawilalainan fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adabannan Subhana rabbika rabbil u'izati amma yasifun Wassalamun allal mursalin walhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Terima kasih kepada guru kami ulama, majlis ulama, wawali dan seluruh jajaran dan sahabat sekalian Kita tutup doa majlis Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jidur Anamu